Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ini saya lagi proses menurut mesin lagi ya jadi ini sebenarnya saya menurutnya saya dari atas ya enggak dari bawah terkadang saya juga dari bawah dari kolong ya tapi ini tempatnya kan lega nah ini saya dari samping ya bisa dari kanan ke sebelah kiri ini saya buka dari sebelah kanan ya soalnya sebelah kiri itu ada mobil tuh bongkarnya saya dari sebelah kanan ini udah saya angkat ya pakai tackle nih udah sangat pakai tackle nah sekarang sekarang tinggal geser ya geser kanan nah gesernya ini sidinya saya pakai ini ya saya pakai roda nih enak lagi ini kerjanya enggak berat ini tacklenya ya ini mesinnya sudah saya gantung sudah saya naikin ini tacklenya nah di atas saya kasih roda nih jadi gampang sekarang kamu saya geser ke arah kanan kita dorong aja nih dorong pakai tangan enteng nih nah tuh sampai mesin keluar ya kita dorong terus nih ini itu kan enteng nyampe keluar ya ini udah keluar tuh ya tarik dikit lagi seterus tuh nyampe keluar ya terus dikit lagi terus nah hop nah enakan tuh udah keluarkan tadi posisi disini nih enak nih kalau pakai roda tinggal geser kalau tarik-tarik kalau tarik-tarik takunya apa takunya tiangnya lepas sebaik ini kalau roda kayak gini enak nih dikasih rodanya misalnya kan ini mesin berat nih sekarang udah udah keluar sekarang tackle musa turun ya saya mutun dulu nih ini kalau untuk turun mesin bisa dari kolong jatuh juga dari atas ya nuruninya nih ini saya keluar dulu nah sekarang turunin ya itu nyampe ini ya itu ada lorinya ya tuh ini kalau atasnya digasih rodanya enak nih tinggal geser kanan-kiri kanan-kiri ya nanti kalau udah nyampe lorinya nih nah kita keluarin lalu kita bongkar-bongkar ya dikit lagi enak ya kalau kayak gini jadi kerja nggak terlalu capek ya udah nyampe lorinya jadi untuk temen-temen ya kalau mau nurunin mesin itu bisa dari kolong bisa juga dari atas dari atas bisa dari kiri dari kanan tergantung mana yang yang lega ini kan yang lega yang belak kanan itu dari kanan nah untuk ini kan otomatis kalau udah naik kan digeser nah biar mudah gesernya atasnya dikasih roda tuh udah selesai sekarang tinggal ambil nah kita geser ke sini ini tarik ya nanti kita mundur kita tinggal bongkar-bongkar nah misalkan nggak punya sling pakai tamang nggak apa-apa yang penting tamangnya yang kuat ya yang gede tapi kebukusnya pakai sling biar aman ya kalau nggak pakai tamang nggak apa-apa yang penting tamangnya yang gede ini udah selesai ya setakannya udah kecabut nah sekarang mau saya tarik saya mau bongkar-bongkar terus perusakannya nih dan nanti kalau udah ngerakit ya udah selesai cara naiknya itu bisa langsung dipasang ini bisa dipasang bak transmisinya cuma harus dari bawah kalau dari atas tetap mesinnya doang kalau misalkan langsung pakai transmisi itu harus dari kolong videonya ada tapi kalau misalkan dari atas dari atas naikinya terapur-terapis jangan dipasang mesinnya aja jadi waktu saya ngerakit mesin pas naikinya itu langsung pakai transmisinya itu malah lebih cepat cuma dari kolong ya nggak dari atas kalau dari atas nggak bisa mentok-tok ya cukup mesinnya aja ini ya udah selesai ya penurunan mesinnya sekarang semua bongkar-bongkar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih